Ini sebetulnya persoalan tidak hanya persoalan nano ya, ini persoalan makro ya, persoalan makro tidak hanya yang mengalami tidak hanya magetan, tapi seluruh peternak di Indonesia. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kondisi perunggasan pada umumnya, semuanya mengalami kelesuan, baik itu di broiler maupun di layar. Tapi pada saat sekarang ini yang sangat parah adalah di petenaan layar atau petelur. Ada pun banyak faktor memang untuk sebagai penyebab anjloknya harga telur pada saat sekarang ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi secara nasional, yaitu satu, masa pandemi ini sangat luar biasa pengaruhnya, sehingga daya serap dari hasil produksi telur itu sangat berkurang. Kemudian yang kedua adanya oversupply dari petenak rakyat maupun petenak yang kelas menengah ke atas. Pada saat sekarang ini ya termasuk perusahaan-perusahaan yang mereka mengembangkan sayapnya di bidang petenaan layar. Kemudian yang ketiga dipicu juga yaitu dengan mahalnya harga pakan. Karena pada saat sekarang ini 50 persen bahan pokok pakan itu adalah jagung. Nah, jagung pada saat sekarang ini mahal, kisaran Rp5.500 sampai Rp5.800 pada saat sekarang ini. Jadi seharusnya harga normal itu kisaran Rp4.500. Itu yang akhirnya membuat harga pakan ini menjadi naik dan harga telur ini menurun. Ada pun faktor yang lainnya memang daya beli masyarakat ini masih sangat kurang sekali. Masih sangat kurang sekali, apalagi acara-acara yang itu sifatnya menggunakan bahan dari telur itu juga sangat menurun, sangat kurang sekali. Itulah beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan para petenak rakyat ini menjadi terburuk pada saat sekarang ini sudah mulai masa pandemi kemarin. Untuk kerugian dari para petenak ini, karena perbedaan antara harga pakan dan harga telur yang begitu jauh, itu HPP kita, HPP kita ini dianggap Rp20.000. Sedangkan harga pada saat sekarang ini adalah Rp14.000 per hari ini. Sangat mungkin besok bisa turun lagi. Ini karena kondisinya masih secara nasional juga belum kondisif. Nah, sehingga kita mengalami kerugian itu, kalau dikonversi ke harga pakan tadi ya, HPP kita Rp20.000, kemudian apa, harga telur kita Rp14.000, kita masih menurut Rp6.000 per kilo pakan. Jadi, ini setiap hari, setiap hari akan seperti itu. Kondisi pada sekarang ini karena memang kita juga butuh perputaran, kemudian agar usaha kita ini bisa bertahan ya. Mau nggak mau dengan harga berapapun, telurnya harus kita jual. Karena ketika telur ini juga tidak bisa terjual, itu akan semakin memperparah kondisi dari petenak itu. Memang ada dari teman-teman petenak kemarin juga melakukan nasi sedekah telur, kemudian bagi-bagi telur yang kita lakukan. Dan kemarin kita juga buat sebuah gerakan untuk beli telur, terutama yang kita yang masyarakat yang ada di Magetan ini, kerjasama dengan Pemda Magetan. Kebetulan juga pada saat sekarang ini kita juga kerjasama dengan pemerintahan daerah, kemudian ada lembaga amel zakat ya, lega amel zakat, POS, itu juga ada program sedekah telur, artinya atau borong telur petenak. Kalau dulu kita dengan pemerintah itu beli telur petenak. Beberapa hal yang kita lakukan seperti itu. Untuk harapan ke depan kita kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena regulasi ini ada di pemerintah pusat, kita berharap ada perhatian yang lebih serius dari pemerintahan pusat, kemudian bagaimana regulasi ini diperbaiki. Perundang-undangannya, permentannya, atau permendaknya, ini dikaji ulang, sehingga kita petenak rakyat ini bisa mempertahankan usahanya sampai ke anak dan cucu kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Walaupun ini tidak menyelesaikan masalah persoalan telur, tetapi kepedulian ini menjadikan semangat, saya yakin masyarakat di Magetan, khususnya bahwa kita semua peduli, peduli kepada petenak dengan cara membeli kepada petenak yang kecil, skalanya kecil. kalau tidak salah di bawah 2 ribu ya? Ya, 2 ribu. 2 ribu ya, di bawah 2 ribu ekor. ini yang dibeli ini. Sehingga yang bermodal kecil ini, setidak-tidaknya ya, ada sebuah nafas kecil ya, untuk keluar dari kesulitan ini, ketika kita membeli hari ini 2 ton ya, yang tergabung di dalam Forum Jagat di Jawa Tenggara. Kali lagi mudah-mudahan ini membantu dan menyuntik semangat mereka. Pesan untuk para petenak, Pak? Ya, jadi karena petenak ini adalah menggantungkan hidupnya dari sini, memang tidak hanya di Magetan, tetapi ini dialami seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, perlu ada sebuah kerjasama, forum, dan kemudian juga mudah-mudahan tetap semangat ya, sehingga nanti ke depan saya yakin pemerintah pusat akan menyelesaikan petaan-petaan. Kalau untuk organisasi lain, Pak, biar saya menurut ini, Pak? Ya, jadi saya berharap juga kependulian yang lain, tidak hanya Forum Jagat Jawa Timur, tetapi organisasi yang lain. Seperti kita tahu, setiap kesulitan ketika kita bergotong royong, pasti nanti kita akan bisa menyelesaikan. Pak Patah Jawa mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu unik, ya, selalu merojol selanenggaru. Setiap ada masalah, pasti bisa menyelesaikan. Apa di langkah pemerintah daerah untuk menaikkan harga telur seperti apa, Pak? Ya, jadi ini kan persoalannya komplek ya, jadi persoalannya komplek, tidak bisa pemerintah kabupaten menjahat menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Karena ini persoalan ekonomi secara makro, ya, kebijakan secara makro. Oleh sebab itu, salah satu caranya kita adalah, ini, menghimbau kepada kepedulian seperti ini, ya. Minimal kita ada langkah, walaupun kecil, ya, ini bisa meringankan, dan sekaligus memberi semangat. Ya, itu regulasi ke depan, Pak, yang lebih memiak ke peternak ada nggak, dari pemerintahan? Oh ya, jadi begini, kita dari dinas peternakan, kemarin kita sudah menghimbau untuk masyarakat kita sedekah telur, ya, khususnya ASN, ya, khususnya ASN. Kemudian juga kita berharap, ya, kita berharap sekali kepada para peternak untuk juga selalu mengikuti perkembangan. Bagaimana kita kira-kira ke depan ini harga gimana, ya. Harus, harus, dengan kondisi seperti ini, harus, semuanya harus belajar. Pemerintah, juga peternak, sehingga kerugian-kerugian semacam ini bisa nanti ditekan, ya. Karena ini adalah sebuah kebijakan makro, ya. Kebijakan makro, yang tidak akan mungkin diselesaikan oleh kabupaten yang hanya sebagian kecil dari sebuah pemerintahan. Ya, terima kasih. Terima kasih. 600 penerima manfaat. Selain personal penerima juga ada panti asuan, lembaga-lembaga yang memang sosial, ya. Nah, hari ini puncaknya kita berikan. Insya Allah ini menjadi stimulus untuk para peternak ayam petelor untuk bangkit, sehingga kembali kepada rasa kebahagiaan. Dan itu insya Allah berpengaruh kepada peningkatan kapasitas para peternak secara pendapatan. Seperti itu. Kita sekarang ada di pasar sayur Magetan, ya. Terus, apa namanya, kita ada kegiatan kolaborasi sebuah telur bersama, bersama Borum Zakat. Diikuti oleh 29 lembaga lembaga Mil Zakat, anggota Soruman Agensi Zakat. Kemudian yang kita salurkan, yang kita sedekakan untuk telurnya ada sekitar 2 ton, 2.000 kilo. Dan itu nanti akan dibagikan ke polipanggul, kemudian ke tukang beca, kemudian ke para tuapa. Dan ini adalah tujuannya adalah untuk bisa mengangkat atau membangkitkan semangat para peternak telur yang sekarang dilanda harga telur yang murah. Dan Yayasan Dana Syaralah Fala bersama dengan lembaga Mil Zakat yang lain telah berkolaborasi mengumpulkan dana sekitar 40 jutaan. Dan kita bagikan itu. Kemudian juga, selain kaum Doafa, kita juga bagikan ke lembaga-lembaga seperti Panti, kemudian Kodok Pesantren, dan sebagainya. Kodok Pesantren, bagi-bagi telur ini perasanya gimana? Ya, perasanya seneng ke Pak buat anak, keluarga. Kalau tiap hari dibanding sebelumnya, sering makan telur enggak? Jarang Pak ini. Soalnya Corona terdampaknya. Makanya senang ya. Ada teman yang itu ngasih tahu. Angkar rencananya ini? di masa apa? Dibuat ceplok apa, dagar buat anak-anak. Di masa pandemi ini, kami sangat kekurangan dalam hal bahan pokok, yaitu terutama minyak, karena harga minyak sangat mahal. Alhamdulillah, kami untuk hari-hari ini masih bisa makan dengan lauk tempe dan ruko. Alhamdulillah, pada hari ini tadi, UDFF menyumbangkan telur, sehingga untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, kami, para santri, bisa makan dengan lauk telur. Saya Nurhani dari Kondok Santren Aliklas, selatku pengasuh di sini. Dan ini adalah sebuah lembaga pengasuhan untuk santri-santri yang memang dari Bukhava. Dan juga ada sebagian Nyatim Piatu. Para santri di sini banyak yang tidak ada bayar. Jadi semua ditanggung oleh lembaga. Dan pada saat-saat ini, kami pandemi ini betul-betul kondisi yang berat bagi kami. Karena donasi juga berkurang sangat banyak. Sehingga kebutuhan makan santri terutama kita menjadi tidak bisa stabil. khususnya untuk pemenuhan pauk-pauk sayur. Juga kadang harganya meroket. Alhamdulillah sekali pada hari ini ada kepedulian dari YDSF Surabaya untuk anak-anak kami yang jumlahnya ada 73 santri. Mudah-mudahan sodako ini akan menjadi suatu amal yang barokah. Jika para donasi, para keberkahan juga. Kami sangat gembira sambil baik program ini mudah-mudahan bisa membuat kebaikan bagi semuanya terutama bagi anak-anak kami yang tinggal di pondok santren alih kelas mantren Magetan. Terima kasih YDSF Sampai jumpa